Beredarnya video tak senonoh sepasang muda-mudi mesum di Taman Maramis Probolinggo, Jawa Timur membuat polisi kini turun tangan. Selain melakukan olah kejadian, polisi berjanji akan melakukan penyelidikan guna mencari pelaku, perekam, serta penyebar video ini di media sosial. Beredarnya video sepasang kekasih yang melakukan hubungan badan di Taman Maramis di Jalan AA Maramis, Kanigaran Probolinggo, Jawa Timur, Senin kemarin. Akhirnya meresahkan masyarakat setempat. Viralnya video ini langsung membuat petugas kepolisian dari Tim Cybercrime Satres Krimpol Res Probolinggo mendatangi lokasi kejadian. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi di lokasi dan area sekitar. Petugas juga melihat telepon genggam milik para pedagang yang berjualan di area lokasi demi mencari perekam dan sekaligus penyebar video asusila itu di media sosial. Aparat kepolisian juga berjanji akan melakukan penyelidikan kasus video pasangan berbuat asusila di tempat umum itu dan menangkap pelaku, perekam, serta penyebar video. Kami akan melakukan penyelidikan dan kami akan melakukan perekam saksi-saksi terhadap masyarakat yang mengetahui maupun masyarakat yang saat itu mengambil videonya. Dan saya berharap kepada masyarakat agar video yang sudah viral ini tidak disebarluaskan kembali. Jika tertangkap, petugas akan menjerat perekam dan penyebar video itu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta rupiah. Syapri Ongko, Probolinggo, Jawa Timur